What's up school fans, welcome back to Time Out Setelah nonton video ini, kalian langsung komen di comment section di bawah Siapa tau komentar kalian lah yang akan terpilih besok ini Dan ya, hari ini kita tau hari pertama untuk play in tournament Dan kita langsung membahasnya dari pertandingan pertama Yaitu Indiana Pacers yang mencukur habis Childhood Hornets dengan skor 144, 117 Kita boleh bilang ini adalah postseason kali ya Dan kita tau memang ini is a different beast Dimana para pemain veteran itu biasanya itu akan keluar disini Permainannya akan lebih berpengaruh sekali Dan itu bener hasilnya terlihat banget Dimana kita tau Hornets itu gak banyak pemain yang sudah pernah merasakan bermain di NBA playoff Mungkin hanya Terry Rozier saja Dan juga yang pasti mereka kehilangan sekali sosoknya Gordon Hayward Padahal kalau ada Gordon Hayward, mungkin pertanyaan ini bisa lebih kompetitif Won't you, Charles? Hornets, bahwa tadi sebelum pertandingan Itu tadi si Indiana Pacers mendapatkan berita yang gak enak ya Dimana Karis Loverth harus masuk ke protokol kesehatannya NBA Dan tidak bisa bermain di pertanyaan kali ini Dan gue merasa kayak, wah aduh nih pilihan gue kacau nih Kalau gak ada Karis Loverth-nya Karena Karis Loverth ini Kohala average sekitar 20 poin per game Sejak dia bermain setelah menjalankan operasinya dia Jadi sangat kehilangan banget sih menurut gue untuk Indiana Pacers Tapi gak masalah Untungnya Domata Sabonis Lalu juga Malcolm Brockton Setelah juga Edmund Summer Ternyata bisa bermain di pertanyaan kali ini Walaupun gue setiap kali ngeliat Brockton ya Gue agak-agak ngeri sih Karena dia cedernya adalah hamstring ya Jadi gue takutnya dia aggravated his hamstring injury Tapi untungnya Dia mainnya bener-bener kontrol banget sih menurut gue Dan dia menunjukkan kelasnya tuh berbeda banget dengan guard-nya Hornets sebenernya ada satu kelas di atas tiga guard-nya Hornets tadi keliatan banget menurut gue Dimana dia bermain Kohala tadi 21 menit Dan dia pun selesai dengan 16 poin Dan juga 8 asis Tenang banget Dan leadership-nya Dan juga bagaimana dia kontrol temponya Itu bener-bener keliatan banget tadi untuk Indiana Pacers Nah, kedengah untuk catat Hornets Ini mereka Kayak gak bisa bedain ya Mana regular season Mana post season Dan ini juga game adalah win or go home Tapi ternyata defense-nya dia di awal-awal tuh bener santai Buat menurut gue intensitasnya mereka tuh Untuk defense itu rendah sekali Sehingga Doc McDermott pun Langsung took advantage Dia langsung dicatat 14 poin dalam 5 menit pertama Dan ini merupakan poin terbanyak yang dicatat oleh Seorang pemain di NBA season ini Dalam waktu 5 menit Jadi Pacers pun tadi kekuatan pertama on fire Baru mereka sesuai dengan 40 poin Dan dari situ pun sudah no hope ya Untuk si Charlotte Hornets Nah, selain Brock dan jelas Domates Sabonis Walaupun pertama-tama tadi domates itu frustasi banget ya Dia gak dapet goal foul Berkali-kali dipukul Tapi wasit diemin aja Dia gak dapet Dan juga dia beberapa kali dapet offensive foul Tapi untungnya Kita tahu dia adalah seorang all-star Jadi dia bisa langsung Menenangkan dirinya Dan dia tetap bisa dominan banget Di pertandingan kali ini Dimana dia mencetak 14 poin 21 ribau Wow, itu gila Dan juga 9 asis saya Kurang 1 asis aja Untuk triple-double dari ringman ini Memang kita bahas ya Bahwa domates Sabonis itu Gak ada yang bisa jaga Siapa yang mau suruh jaga dia Cody gak bisa Bismack Biong-Biong Gak bisa Mouse Bridge juga agak susah gitu Jadi ini terbukti banget Memang seorang domates Sabonis itu Juga adalah salah satu Big man terbaik di Eastern Conference Enak banget lah tadi Dia struggling memang dengan shootingnya Field goalnya awal-awal Tapi dia nemuin temennya Yang cutting Temennya yang lagi Wah ngecut baseline Ngecut di tengah Itu indah banget menurut gue Ini adalah salah satu big man juga Yang menurut gue Passingnya bagus sih di NBA ya Oke, selain itu O'Shea Brissett Get this Bomb SSR Wow, tadi That's what he said After he made history ya O'Shea jelas menjadi surprise juga Untuk Indian Pacers Ini merupakan pick up-nya mereka ya Di mid-season Gue tuh dulu pernah ketemu O'Shea kayaknya Dia di Toronto Waktu itu di Jepang Waktu di Jepang itu Dia menurut-turut Terus gue pengen interview Sebenernya gue gak tau balik tentang dia Sekarang training-turut dia jago banget ya Jadi gue lumayannya selesai Tentang hal tersebut ya Tapi pasti O'Shea Hari menyatakan 23 poin Dan ternyata memang dia adalah Salah satu pemain yang lumayan solid ya Untuk Pacers juga Dan dia hari ini udah memenangkan Menit untuk starting line-up Serta defensenya dia juga bagus sih Defense, energy Dan kepercayaan dirinya oke banget Dan dia bener-bener membantu Untuk timnya Pacers Dan actually the whole Pacers team Goga juga gila Hari ini mainnya TJ McConnell juga bagus juga So the whole team I actually played really solid Dan mereka tau banget sih Bahwa game ini penting banget Untuk mereka bisa Memiliki chance Masuk ke NBA Playoff Mastler pun juga tadi Nge-tweet ya Setelah pertandingan bahwa Ya mereka pada lupa kali ya Kalo ini Kalo game-game seperti ini Biasanya memang Pacers itu Akan showed up Dan pemain-pemain yang lebih Berpengalaman Dan juga yang veteran Akan bermain lebih bagus Nah sekarang Seperti yang kita ngomongin hornet Seperti yang gue takutin Kemaliannya Bahwa Lamello ini Mungkin belum siap Untuk main di game Yang lumayan high pressure Dan itu terlihat banget Di game kali Walaupun Lamello not best Selesai dengan 14 point 4 dari 14 Tapi shootingnya Dan dia pun melakukan 4 turn over Tapi Gue gak nyangka sih Kalo dia itu bisa plus minusnya Minus 35 Itu anjir banget sih Menurut gue But Ya Lamello debutnya Di plain tournament Just not good at all Dan ini mungkin bisa Mempengaruhi juga Untuk hasil rookie of the year Tapi It's expected Seperti gue mau juga Ngomongin di timeout Menurut gue ini Expected juga sih Lamello untuk struggle Karena memang defensenya Pasti akan berbeda banget Defense kalo lagi di postseason Seperti ini tuh Defensenya akan jauh Lebih ketat Tapi Yang lebih mengecewakan Mungkin untuk fans Di calon hornet Sebenarnya Terry Rozier Karena dia adalah pemain Yang mungkin diharapkan banget Untuk bisa mengangkat tim Tapi hari ini Dia 0 Dari 93 poinnya That's really Really bad Jadi Rozier pun juga Menurut gue tadi Beberapa kali Ada defensive lapses juga Jelek banget Defensenya So ya Kecewa sih Gue kalo jadi fansnya Horace mungkin akan mengatain Bahwa dia sangat Overpaid sekali Walaupun gue tau Memang the whole season Dia mainnya bagus Tapi menurut gue Seorang pemain itu Yang dibayar yang mahal Itu harus bisa step up Saat diperlukan Seperti di play Entertainment Seperti ini sih Jadi itu adalah Just a little bit Two cents for me But of course Hari ini yang mainnya bagus Dari Charles Hornets Adalah Miles Bridges Miles Bridges Selesai dengan 23 poin Miles nih kayaknya Next season Must pick up ya Untuk NBA Fantasy Karena menurut gue Dia sih Wah man Dia akan jadi salah satu Mungkin kandidat Untuk most aimproof player Mungkin tahun depan ini Jadi ditunggu saja And yeah Next game nya Pacers akan ketemu Wizards Hari ini Wizards Got shit on man By Jason Tatum Dan juga Kemba Walker Celtics minang 118 100 Second half sih Tadi menurut gue Itu adalah Big different banget Di pertanyaan kali ini Gue pun tadi baru mulai Nontonin di second half Dan ternyata Di second half itu Tadi di awal-awal Quarter 3 Kemba Walker Sama Jason Tatum Itu ngelempar apa aja Bolanya masuk Men Bener-bener Unconscious They were on fire Bener-bener Dominasi banget ya Di quarter 3 Dan menurut gue Itulah yang membuat mentalnya Pemain Wizards Lumayan turun Ya gila sih Amazing aja Melihat dua pemain itu Cari to Celtics today Tatum Tatum wasn't messing around In the second half Dimana dia ngescore 32 Dari 50 poinnya Dia ngelempar 50 poinnya Di Washington Wizards Kemba pun juga selesai Dengan 29 poin Ya that was the best I've seen Kemba Play Lately Menurut gue Kita juga gak pernah lupa Kemba itu Big time player Walaupun banyak Mereka bilang Wah Kemba is washed up Tapi menurut gue Kemba Kalau dia bisa kontrol Permainannya dia Dia pun juga Dia masih Shifty banget sih Dia bisa get to his position Untuk nembak Menurut gue He still really really good Dan juga kita tau Dia adalah pemain dengan penuh experience juga Di Charlotte Hornets Dulu kita tau Dia di playoff juga Step up juga Jadi Kemba ini Gue juga expect Dia untuk bisa Deliver big performance Nantinya Di first round Of NBA playoff Ya he can get Buckets anytime Menurut gue sih And extra effort Saya sih tadi Di second half Menurut gue Untuk si Boston Celtics Mereka out rebound Si Washington Wizards itu By 12 Kalau gak salah tadi Di second half And of course Dia 14 asis juga Second half Kalau gak salah Ingat gue tadi Boston Celtics And bad time Untuk Eh sorry Kita ngomongin defensenya dulu Celtics Defense juga bagus Jadi di second half Terutama Untuk menjaga Russell Westbrook Russell Westbrook Brustrasi Banget Russell layup kiri Gak masuk Gak gempas banget Gue tadi niatnya Dia pun juga Nembak Ada yang kena papan kiri Oh my goodness Russell Westbrook Pick a bad time Not to make Ataupun juga Gak mencetak Triple double Hari ini Of course He was shooting Poorly banget Dia 6 dari 18 Field goalnya Walaupun dia selesai dengan 20 poin 15 rebound Dan juga 5 asis 14 rebound Sorry 14 rebound 5 asis Kalau gila Lihat Wah statistik seperti itu Untuk orang lain Mungkin statistik yang Luar biasa banget Tapi konsep seorang Russell Westbrook itu Kayak Wah Rasel mainnya agak kurang Agak kayak gitu Wah gila kita Standartnya untuk Russell Westbrook Gak main tinggi ya Dan Bradley Bill pun juga Menembaknya kayak 10 dari 25 Dan selesai dengan 22 poin saja Dan biasanya kan Bradley Bill pun juga Mencetak 30 plus poin Jadi That was a bad shooting performance Untuk Wizards Dimana mereka juga 3 dari 21 3 poinnya Hanya 14% Saja Di NBA Hari ini Kalo nembak 3 poin Dari 14% Tidak agak susah Menangnya ya And of course Other than Ischmidt Menurut gue Hari ini Yang paling bagus Dari Wizards Ischmidt Wizards hancur banget sih Davis Bertans 0 dari 7 3 poinnya Lalu juga Rui Hachimura Fall trouble The whole game So yeah They have to get ready For the next game Lawan Indiana Pacers Mereka harus Regroup again Focus again Dan Scott Brooks Harus step up juga Menurut gue Tadi Scott Brooks pun Gak punya jawaban men Gak punya jawaban Untuk memberhentikan Seorang Jason Tatum Dan kayaknya Gak ada adjustment Gue kayak liat Tadi kayaknya Gak ada double team Sama sekali ya Malah sempet Ischmidt One on one Jaga Jason Tatum Menurut gue What the hell Itu gak mungkin lah Ischmidt udah Beda tingginya Ada berapa Sama Jason Tatum Akhirnya ditembak Di depannya Ischmidt Tadi masuk juga ya Dan Tatum said F your KDN Westbrook Storyline man Give me Kyrie vs Celtic storyline Karena menurut gue This is not the best Storyline at all Kita tau bagaimana Relationshipnya Celtics dengan Kyrie Irving Kyrie sempet bilang Ke fansnya Celtics Bahwa Yeah he's coming back Ternyata dia pindah Jadi Tadipun Kayaknya udah Diteriakin ya F Kyrie Irving Kayak tadi Sedengeran gue Dan Kyrie Tidak 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 Sekiranya akan diget Gue Tidak bagus, dia tuh gak kayak tahun lalu misalnya ekspektasi kita tinggi kita pengen liat duonya Jason Tidham sama Jalen Brown tuh bawa Celtic masuk ke NBA fast, sekarang beda nih Jalen Brown cedera, sehingga karena Celtic boleh dibilang adalah sebuah tim yang underdog jadi menurut gue nih, menguntungkan posisinya jadi mereka gak ada beban sama sekali jadi Kemba dan Jason Tidham menurut gue bisa banget sih, ngelid memberikan perlawanan kepada Brooklyn mungkin 6 game lah, mungkin 6 game kalau menurut gue, tapi yang pasti tadi sayang juga ya, Rob Williams harus cedera tadi Marcus Mark pun juga cedera tapi kalau Marcus Mark bisa kembali, kalau si Robert Williams gak bisa kembali, gue mencari si Robert Williams gak terlalu lama, semoga gue bisa melawan bisa main lagi, lawan Brooklyn Ness nanti itu hari Minggu, Jakarta akan mulai nah, karena Robert Williams ini perannya akan penting juga, untuk menjaga pain area dari Boston Celtics so, itu adalah review gue untuk 2 pertandingan hari ini, kita berikutnya ada beberapa berita lainnya, hari ini jelas yang paling membuat kita semua kaget juga adalah Jeremy Lin, hari ini melakukan posting lumayan panjang di Facebooknya dia dia mengatakan bahwa wah, kayaknya dia gak bisa dapet kesempatan lagi untuk main di NBA, karena deadline itu tanggal 16 Mei kemarin ini untuk sebuah tim NBA yang memberikan 10 day contract kepada seorang pemain dan Jeremy Lin pun tidak mendapatkan opportunity sama sekali gue sedih banget sih, jujur sih, karena dia, man, he made a lot of sacrifices untuk bisa bermain di NBA G League gak banyak pemain veteran di NBA yang mau turun kasta bermain di NBA G League sedangkan Jeremy Lin itu melakukan itu demi ada sebuah NBA scout yang melihat permainannya dia dan dia pun actually played really good di Santa Cruz Warriors kok gak salah, top scorer nomor 7 ya di NBA G League Bubble kemarin ini average-nya kok gak salah 18 point per game gue hanya on top of my head aja untuk inget-inget jadi, gue sedih banget sih gue harapkan, Paul, tadi ada satu tim lah memberikan dia 10 day contract at least 10 day contract karena Isaiah Thomasnya dapet 10 day contract gitu loh kenapa Jeremy Lin gak bisa dapet gue masih menjadi pertanyaan banget sih padahal menurut gue Jeremy Lin itu masih bisa menjadi seorang point guard backup point guard backup point guard third string point guard juga masih bisa yang solid menurut gue dengan experience-nya dia di NBA kita tahu dulu Lindsey Nitti di New York gila banget so, sedih sih tapi gue harapkan walaupun orang pada bilang ini adalah sebuah signal yang diberikan sama Jeremy Lin untuk pensiun gue harapkan sih dia gak pensiun ya gue harapkan dia itu hanya give up on his NBA dream tapi dia masih mau mencoba atau bermain di overseas karena menurut gue dia he still has a lot of game left in him jadi, gue bilang sih dia ingin main di overseas di Taiwan kalau bisa karena kan dia American Taiwan American Taiwanese jadi, menurut gue dia bisa banget sih menginspirasi banyak anak muda di Asia masih jadi, gue tim Jeremy Lin hopefully he will still play sih jadi, kita doakan aja yang terbaik untuk Jeremy Lin dan berikutnya ada sedikit rumor dari Adrian Warnorowski bahwa Monty Williams kemungkinan besar akan memenangkan Coach of the Year I'm not gonna be mad at this choice karena gue memang luar biasa sekali di luar ekspektasi gue Phoenix Suns bisa menyelesaikan season ini dengan rekor 51 kali menang dan juga 21 kali kalah nomor 2 di Western Conference tapi yang uniknya adalah ini 2 tahun berturut-turut tim yang memiliki seorang Chris Paul itu pelatihnya menang mendapatkan Coach of the Year tahun lalu tuh masalah Billy Donovan yang menang ya jadi, ini apakah si Patrick sebenernya yang menjadi Coach of the Year-nya karena ya no disrespect lah untuk Monty Williams kita tahu Monty Williams pun dari Bubble musim lalu di Phoenix Suns itu dia udah memberikan banget sih touch-nya dia dan juga pemain-mainnya Suns tuh nggak terkalahkan ya di Bubble-nya jadi itu udah kelihatin banget memang potensinya dari Monty Williams sama membawa anak-anak Phoenix Suns ini sukses so, once again gue nggak bakal kecewa banget walaupun gue tadi mikir wah bisa-bisa tibetis ya tiba-tiba itu juga gila banget gue Nyx tuh juga lebih di luar ekspektasi gue lagi bisa nomor 4 di Eastern Conference tapi of course di Western Conference pun juga kita tahu kompetisinya itu lebih ketat ya daripada di Eastern Conference so, itu adalah berita dari NBA kita masuk ke prediksi prediksi gue hari ini satu-satu asem banget karena Wizards kalah gue agak kaget sih memang Wizards kalah mereka hari ini bener-bener energinya low banget tapi untungnya Pacers easy money Pacers menang jauh banget nah, besok ada 2 pertandingan kita udah tahu nih kita nungguin banget pertandingannya antara Lakers melawan Warriors King James versus Chef Curry besok ini game-nya ada di ESPN dan di Airbnb gue nggak ada ESPN jadi semoga gue besok masih bisa nonton ya karena gue rencana besok ingin melakukan live chat dengan kalian semua saat game tersebut berjalan kalau gue nggak bisa nonton kita ngobrol aja deh di live chatnya kalian bantu gue jelasin tuh play-by-play-nya nanti di live chat tapi yang pasti besok ini Lakers minus 5 melawan Golden State Warriors gue sih percaya besok Lakers bisa menang sorry ya Lakers fansnya gue akan memilih Lakers besok ini karena LeBron pun udah bilang this is our time jadi menurut gue LeBron walaupun Artike lagi party dia bareng sama Drake ya tadi kalau gue liat ada di Twitter tapi gue rasa LeBron akan bersedia tomorrow dan menurut gue Lakers akan fokus banget untuk bisa mengalahkan Warriors dan satu alasan kenapa gue milih Lakers karena Steph Curry itu di Stable Center sejarahnya kurang bagus ya di delapan pertanyaan terakhir dia struggle banget untuk menembak 3 poinnya jadi gue expect besok dia bau juga nih jadi terakhir itu di delapan game terakhir itu dia 16 dari 77 saja 3 poinnya that's why I'm going with the Lakers tomorrow and yeah by the way Aidy baru beli rumah baru di LA jangan-jangan Aidy yang masang Portland untuk 42 kali menang karena dia yang beli rumah baru nih dia beli mansion di Bel Air ini gila sih 32 juta US Dollar itu duitnya kayak HP gila itu rumah gede banget ada kolam renangnya dalam pangan tenisnya apa rasanya tinggal di sana hanya bisa dimimpi saja kita merasakan tinggal di sana dan yang pasti apakah ini mungkin sign bahwa Aidy akan stay long term di LA Lakers fans pasti seneng banget lihat Aidy beli rumah baru ya oke yang berikutnya ada Memphis yang akan host St. Antonio Spurs besok ini Memphis Home Court Advantage besok tapi gue agak ngeri lawannya itu adalah Drek Popovic dan juga The Mother Rosen John Temurie gue jadi masih agak bingung kadang-kadang yang milih siapa ini agak tricky sih agak tricky a lot of money pasti akan ditaruh di Memphis Grizzlies besok ini jadi let's go with the underdog why not let's go with the Spurs Spurs plus 4 besok ini melawan Memphis gue expect The Mother Rosen besok akan go crazy I think The Mark adalah one of the most disrespect superstar star lah ya kalau belum ada yang gue bilang superstar menurut gue dia sudah superstar di NBA banyak orang yang memberikan respectnya kepada dia I think dia tahun ini apalagi improve banget untuk passing-passingnya jadi gue expect dia bisa mungkin bisa at least flirt lah flirt with triple-double for the Spurs lihat aja besoknya gimana prediksi gue bener atau tidak oke sekarang kita berikut ke top shoes pertama ada Sabrina Ionescu nih hari ini mau pakai Kobe 5 Pro ini sepatunya yang gue biasa pajang di Time Out Studio ya dengan sepatu ini dia mencetak triple-double pertamanya nih dengan 26 poin 12 asis dan juga 10 ribuan youngest ever to do it in the WNBA lalu ada Tristan Thompson yang memakai Lebron Simon Fairfax dan yang terakhir ada KD14 yang mengeluarkan seri KYD yang terinspirasi dari Kyri Satu Dream tapi kayak warnanya kurang ya kalau di KD14 ya jadi itulah top shoes hari ini dan berikutnya kita pindah ke top lace kita pertama jelas mulai dengan Russell Westbrook with the big putback slam tadi di babak pertama ini melawan Celtics lalu ada Devante Graham yang hit dari almost half court tadi untuk beat the buzzer against Indiana Pacers hari ini NBA top lace gak gitu banyak jadi kita kasih bonus ya ada ada Emanuel Hansel ini pemain yang sangat sensasional dengan satu tangan tapi gerakan gila ini ngedang windmill oh my god ini benar dan dia pun lincah banget untuk lewatin lawan-lawannya dan dia sangat eksplosif sekali lalu juga ada Cam Cook yang juga giving somewhat a facial oh this is nasty dan last one kembali kita ke Sabrina Ayonescu beat the buzzer ini jauh juga ini nembak 3 poinnya mungkin sekitar 4-5 langkah di barang garis jadi itulah top lace dari gue dan sekarang player of the day player of the day jelas siapa lagi kalau bukan Jason Kane dengan 50 poin 8 rebound dan free throw 17 dari 17 that is incredible menurut gue jadi itulah timeout hari ini thank you so much guys for joining in seperti gue bilang tadi di awal video jangan lupa kasih komentar kalian di bawah komentar terbaik gue akan pilih dan gue akan kasih shout out besok ini apalagi ya kayaknya itu aja sih update-nya selain live besok kamis nonton Sierra Canyon kayaknya kalau jadi Jumat ini gue belum dapet balesan untuk nonton pemain Filipin yang masih umur 15 tahun dan dia mainnya JV sih tapi dia average sekitar 28 poin per game gak salah tapi baru itu aja sih hari ini so once again timeout gang thank you so much yang sudah setiap harinya menonton timeout yang kemarin dan kemarin-kemarinnya selalu menonton timeout secara full I really appreciate it siapa yang sudah nyapai titik sini wah yang nyapai titik sini jangan lupa untuk komen juga nih kasih tau gue so once again thank you so much for your support jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and I will see you guys tomorrow peace out selamat menikmati